Soni Sandra menambah panjang daftar pelaku pelecehan seksual pada anak. Sebelumnya sudah ada beberapa orang yang juga melakukan pelecehan seksual pada anak. Beberapa bahkan membunuh korban mereka. Saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa orang yang sempat disebut, sebut atau bahkan menjadi buah bibir masyarakat melakukan pelecehan seksual kepada anak. Yang pertama adalah tahun 1994 hingga 1996 adalah yang bernama robot gedek alias Babe. Ia melakukan pelecehan seksual terhadap 17 anak laki-laki jalanan. Ini asli namanya adalah Siswanto, melakukan aksinya di Jakarta, kemudian Kroya dan juga Pekalongan Jawa Tengah. Siswanto bahkan membunuh korban-korbannya. Akibat perbuatan ini sang robot gedek difonis hukuman mati. Namun ia meninggal di penjara sebelum waktu eksekusi. Kemudian yang kedua adalah Baekuni alias Babe. Yang ditanggap pada Januari 2010 karena melakukan pelecehan seksual anak dan pembunuhan. Korban Babe adalah 14 anak laki-laki jalanan di Magelang, Indramayu dan juga Jakarta. Untuk menutupi perbuatannya, Babe memutilasi korban-korbannya. Kini Baekuni alias Babe menunggu eksekusi setelah mendapat fonis hukuman mati pada tahun 2010. Lalu yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya pada Mei 2014, polisi menangkap Emon, pelaku pelecehan seksual pada anak, di Sukabumi, Jawa Barat. Jumlah korban Emon mencapai 113 anak. Emon mengaku melakukan sodomi sejak berusia 15 tahun dan akibat perbuatannya, Emon difonis hukuman 17 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.